roh kudus kami jinkan kau hadirat hadiratmu yang kami rindukan pribadimu sendiri yang hadirat Jesus name Jesus name Jesus name Jesus kami hormati engkau Tuhan kami hormati engkau terima kasih buat siang hari ini kami tetap menantikan kau menyatakan sesuatu dalam hidup kami kami yang perlukan sepatah kata yang keluar dari mulutmu itu akan mengubahkan seluruh kehidupan kami siang hari ini seluruh prinsip kehidupan kami seluruh masa depan kami diubahkan dalam hadirat Tuhan alam nama Yesus semua yang percaya katakan amin tetap main ya tolong tolongin saya buka sebentar di masmur fasal yang ke 84 ayat yang ke 10 tolong bantu saya saya langsung saja waktu saya mepet sekali masmur 84 ayat yang ke 10 lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada seribu hari di tempat lain sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain lebih baik berdiri di ambang pintu rumah laku daripada di diam di kemah-kemah orang fasik tau gak bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan dan kita tidak bisa menjadi apa-apa tanpa Tuhan dan ayat ini tau gak siapa yang nulis? kita taunya masmur yang nulis Daud bukan buka ayat yang pertamanya yang nulis adalah Bani Korah Bani Korah keturunan Korah dari Bani Kehat seorang Imam Lewi orang yang pintar main musik nyembah Tuhan untuk pemimpin biduan menurut laku gitib masmur Bani Korah sekarang kita buka Bani Korah itu siapa? Judas fasal yang pertama Judas hanya satu buku ayat yang ke 11 saya akan baca buku ayat ya Judas ayat yang ke 11 agak lebih cepat celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain dan karena mereka oleh sebab upah menjemurkan diri ke dalam kesesatan Biliam ini Nabi Geblok Nabi yang tidak tahu diri Nabi yang tidak menghormati Tuhan Nabi akhirnya mengutukin orang-orang umat Tuhan akhirnya mati dipunuh, ditombak karena gak semua pendeta juga hidupnya benar masalah menjemurkan ini kan Biliam ditulis di perjanjian baru kejadian ini perjanjian lama diperjanjian oleh Tuhan ditulis lagi kehidupan kita kalau gak benar di hadapan Tuhan sama loh kejadian kayak begini kita bisa nyembah Tuhan dan kita bisa menghadap Tuhan tetapi kelakuan kita bisa ngutungin orang-orang yang diurapin Tuhan oleh sebab upah menjemurkan diri ke dalam kesesatan Biliam dan mereka binasa karena kedurakan seperti Korah 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 ini adalah orang yang kerjanya nyembah Tuhan main musik tapi dia binasa di hadapan Tuhan dan Tuhan sendiri yang hancurkan kenapa dia bisa dihancurkan karena dia bisa datang ke gereja orang kita itu bisa datang ke gereja kita bisa datang beribadah tapi kita gak bisa kenal Tuhan belum tentu kenal Tuhan kita bisa jadi orang Kristen tahunan tapi belum tentu kita mengalami Tuhan hanya minggunya minggu ke gereja seperti orang sebelah hari-hari ini juga mereka beribadah bahkan disitu ada tempat ibadah lebih gede lagi dari tempat ini kita harus menjadi orang Kristen yang mengalami Tuhan sendiri jadi kekristenan itu bukan ibadah hari minggu atau hari Jumat tapi kekristenan adalah pengalaman hidup kita setiap hari bersama Tuhan mengalami Tuhan ini Kora adalah orang yang tidak tahu bagaimana hidup di dalam otoritasnya Tuhan dengerin bebek kehidupan kekristenan kita itu berada di bawah satu naungan dari satu covering jadi kita Tuhan itu tempatkan orang-orang di sekitar kita sebagai otoritas yang membawain kita kita meski tahu respect bagaimana kita menghormatin bahwa pemerintah kita berada di dalam bangsa Indonesia betul? bahwa bangsa Indonesia adalah yang dikasih otoritas Tuhan untuk kita berada di bawah naungannya dia semua hukum yang berada di pemerintahan Indonesia kalau kita tidak hormatin hukum tidak akan berpihak kepada kita hukum akan melawan kita ngerti gak ini? waktu kita melawan hukum kita tidak melawan pemerintahan Indonesia kita tidak melawan hukumnya Indonesia kita melawan Tuhan contoh simpel waktu berjalan kondisi macet ada salah satu jalan yang melurus tanpa hambatan namanya jalur setelah jalan waktu kita potong apa yang terjadi? apakah pengelambaran hukum Indonesia yes tapi kita harus bertahan Tuhan gak mau melawan Tuhan karena ada pemerintahan yang ditaruh di dalam hidup kita ada pemerintah ada keluarga ada gereja dan ada keluarga ini otoritas yang kita harus hormati kita harus ditahu ini korah tidak ngerti makanya dihabisin Tuhan kita harus ditahu dulu kita hidup di dalam bangsa Indonesia kita harus taati hukum pemerintah yang ada Indonesia supaya berkat Tuhan yang ada di bangsa ini turun ke kita kalau tidak kita minggu ke gereja kita melawan terus biasanya orang Indonesia itu kelihatan lampu merah kalau dari sepi atau jam 12 malam atau malam sekali lampu merah gak mau berhenti dihajar terus tahu gak? disitu ada Tuhan Tuhan melihat kamu tapi jangan ada suara punya tahu gak apa yang terjadi? kita sudah tidak menghormatin Tuhan waktu kita terobos lampu merah ngerti gak ini? bagaimana kita bisa nyembah Tuhan yang tidak kelihatan tapi peraturan-peraturan yang kelihatannya kita langgar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik dan takut tangan Tuhan bohong ibadahmu menipu dan palsu di hadapan Tuhan ngerti gak ini? amin? amin? ada satu lagi gereja lokal kenapa kita harus bergereja lokal? otoritas di dalam kehidupan kita taruh namanya gereja lokal gereja lokal itu ditempatkan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya mengalami pengalaman kepenuhan Kristus yang seutuhnya kita tidak bisa pindah ke gereja satu ke gereja yang lain yang penting kan saya dengan Tuhan Pak kan saya gak perlu pendeta saya gak perlu pembimbing rohani kan banyak orang Kristen seperti itu jadi minggu ke gereja A minggu ke gereja B nyantai aja yang penting kan saya dengan Tuhan saya langsung dengan Tuhan tapi Tuhan yang sama deh ngomong di dalam Ephesus fasal yang keempat ayat yang kesebelas coba buka Ephesus fasal yang keempat yang kesebelas kita gak bisa hidup sembarangan kita itu orang percaya Tuhan itu hidup punya aturan punya tata kerama orangnya bilang tata kerama ada tepo selironnya ada aturan-aturannya supaya janji Tuhan itu harus digenapi melalui hidup kita kalau kita langgar bukan berkat Tuhan bukan janji Tuhan tapi kudus dan iyalah pak saya kan bisa nih langsung ke Tuhan ngapain saya perlu pendeta ngapain saya perlu gereja tapi Tuhan yang sama ngomong seperti ini dan iyalah iyalah siapa siapa Tuhan sendiri ngomong yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-ngajar jadi berikan rasulnya diberikan nabinya diberikan penginjilnya diberikan gembala diberikan gurunya untuk mengajarin kita supaya apa lanjut berikutnya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh krisis supaya pengertian kita tentang Tuhan tutup sesetengahnya kalau kita kenal Tuhan sebagai juru selamat kita kenal ya penting minggu gereja diselamatkan ya sudah mau ngapain lagi sih kita meski pengalami pengalaman Tuhan itu dalam level yang berbeda lagi kita kenal Tuhan sebagai raja kita meski hormatin Tuhan sebagai raja kita meski respect waktu ibadah respect waktu kita berdoa respect dengan Tuhan kita hormatin Tuhan di dalam perjanjian lama kalau orang menghadap raja dan raja tidak berkenan raja asyo tidak berkenan di kitab Esther potong lehernya mati di dalam perjanjian lama imam besar waktu masuk dalam ruang maha kudus kita berperjanjian ala mau ketemu Tuhan kalau didapatin tidak kudus mati ya kita tahu meski posisinya Tuhan sebagai raja waktu kita hormatin Tuhan sebagai raja kita tahu posisi kita sebagai hamba kita hormatin dia tidak bisa main-main jadi orang Kristen bagian minggu ke Kristenan ya minggu ke gereja cuma ke gereja tapi hari biasa kita masih bohong masih nipu masih benci dengan yang lain buat apa nipu diri sendiri nothing hidup kita tidak ada mengharapin berkat bukan berkat yang datang kutus tidak Tuhan kasih gereja otoritas untuk kita bernam dibawahnya dididik dimuridkan diajarin supaya kita mengalami Tuhan seutuhnya kalau tidak kekristianan kita itu mati puji Tuhan di tempat sini diizinkan ada persekutuan untuk mengajarin kita seminggu sekali dengar firman Tuhan kalau pendetanya benar nyampaikan firmannya benar kalau enggak ya hanya menghibur saja kita harus benar-benar tahu nih hidup kita ini arahnya kemana tujuannya kemana kalau enggak enggak ada nothing apa yang kita kerjakan tidak akan ada hasilnya yang ketiga adalah otoritas yang taruh dalam keluarga dengarin baik-baik yang belum married atau yang sudah married waktu kita belum menikah otoritas yang tertinggi dalam rumah tangga adalah orang tua kita kalau engkau melawan orang tuamu ngubantah orang tuamu kau kurang ajar sama orang tuamu alki ternyata umurmu tidak akan panjang dan hidupmu susah sekali waktu kita sudah menikah istri-istri otoritas tertinggi adalah suamimu pertama Tuhan suami baru istri baru anak baru orang tua jadi kita itu meskipun jelas ini posisinya jelas hirarki pemerintahan dalam kerajaan alam pertama Tuhan dulu baru suami dibawanya istri baru anak baru orang tua kalau ini posisi dibalik akan hancur berantakan semuanya kacau semuanya yang terpenting dalam satu keluarga dalam keluarga kecil dulu siapa suaminya istri dan anak yang dipentingin siapa dulu waktu kita datang ke rumah itu yang disamperin pertama kali itu suamimu atau anakmu atau istrimu kira-kira siapa ibu-ibu yang sudah menikah atau anak dulu yang dicari salah yang kamu perlu cari adalah pasangan hidupmu dulu karena tanpa pasangan hidupmu tidak ada anakmu ada orang ngomong begini saya yang penting kan saya mempertahankan perkawin ini karena demi anak-anak salah bukan tanpa suamimu tanpa istrimu tidak akan ada anak-anak yang terpenting itu bangun dulu hubungan suami-istri yang baik dulu istri waktu istri ngelawan suami kurang ajar sama suami kamu tidak akan ngelawan nah suamimu secara fisik tapi kamu ngelawan Tuhan jangan pernah harap berkat Tuhan turun di atas sama di dalam di dalam bisnis pun juga sama kan ditaruh pemerintah bapak mungkin pemimpin waktu atau mungkin ada manager di bawahnya ada otoritas di atasnya waktu kamu mengelawan kurang ajar dengan otoritas di atasmu bukan berkat yang datang kepadamu untuk yang datang kepadamu ini yang dilakukan si Bileam ini yang dilakukan oleh Korah Korah ini orang yang kenal Tuhan tiap hari ngelihat Tuhan ngelihat pengalaman bersama Tuhan ngelihat Tuhan bikin mujijat tiangawan tiang api tiap hari ngelihat Tuhan karena tidak percaya dengan kepemimpinan yang ada di atasnya memang Tuhan Tuhan ngomong sama kamu aja Tuhan juga ngomong sama aku juga bisa dia ngomong seperti itu Tuhan marah sekali marah sekali coba buka di bilangan pasal yang ke-16 21 20 mulai bilangan ke-16 jadi kita itu jadi orang itu meski tahu otoritas di atas kita jangan suka ngomongin pendeta itu juga gak bagus makanya pendeta kalau dipin pada pendeta itu kan paling enak pendeta itu ngomong begini ah dia mata duit ah enggak dia paling senang apa ngomongin orang lain apa yang menjelegin-jelegin waktu atasan kita wah dia kena begini tahu waktu atasan kita memperlakukan kita atau pendeta memelakukan apapun juga atau siapapun memperlakukan kita dengan tidak sepantasnya sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita Tuhan sedang membawa kita mengkoreksi kita makanya ditaruh otoritas-otoritas di atas kita itu tujuannya itu membentuk kita supaya hati kita tetap nempelnya ke Tuhan membentuk kita memproses kita seseorang itu pasti diizinkan Tuhan dibentuk dan diproses tidak mungkin dibiarkan Tuhan anak yang dikasih Tuhan itu akan dididik dan diajar bagaimana caranya mendidik dan mengajar itu melalui proses melalui tekanan melalui impitan mungkin kadang maki-maki mungkin amarah jangan pernah kita respon salah waktu kita respon salah jangan-jangan kita ini melawan Tuhan sekalipun pemimpin kita salah dimana kita belum tentu karena dia kadang dipakai otoritasnya dia untuk membentuk kita itu bisa kejadian di gereja bisa kejadian di tempat kerja bisa kejadian dimanapun juga bisa kejadian di keluarga apapun juga waktu kita menghadapi tekanan dan impitan proses yang ada sebenarnya Tuhan mau hati kita ini buat dia karena Tuhan tidak mau ada hal yang lain menjadi berhala dalam hidup kita ini kita ini kan kelihatan haleluya semua yang kudus-kudus yang perempuan kayak bunda Maria ini kayak Yusuf semua kalau angkat tangan haleluya kemetar-kemetar oh kudus suci holy 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 ayu lord nyembah Tuhan holy 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 ayu lord kudus semua tapi waktu kita ditekan diproses dihimpit halapi terkanan yang begitu rupa asli kita keluar bolinya ilang kudusnya ilang tinggal marahnya hati-hati jangan sampai sikap kita ini jangan-jangan kita melawan Tuhan karena banyak orang yang ditempatkan di atas kita itu dipakai Tuhan kadang gak enak saya bilang enak bayangkan Daud Daud itu diurapi umur 16 tahun dan dijadikan raja umur 30 tahun emang punya atasan enak dikejar-kejar mau dibunuh digebukin mau digebukin dileparin batu proses as proses untuk membentuk hatinya menjadi orang yang bisa nulis kita masmur dan the man after my own heart dipromosi di kisah para rasul itu orang yang paling dikasihin Tuhan diatahin dulu diproses dibentuk apa dia berontak tidak pernah melihat waktu dia mau digebukin papa mertuanya mau dibunuh dilemparin tomak dia marah dia punya kesempatan untuk membunuh berapa kali-kali waktu salnya lagi buang air besar kan itu kan gak bisa diapapain bisa tusuk aja mati tapi dia tidak lakukan hatinya berdebar-debar kenapa dia respect ini orang pernah diurahin Tuhan jangan kita ini sama kurang ajar sama orang-orang sama atasan kita sama pemimpin kita sama siapapun juga jangan-jangan kita melawan Tuhan bukan berkat yang datang tapi kutuk yang akan turun di atas lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harut pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah mati ini supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata Tuhan yang kau menghancurkan kenapa yang kau dihancurkan terus tetapi sujudlah mereka berduanya berkata ya Allah dari roh segala makhluk satu orang saja berdosa masakan kau murka terhadap sekena perkumpulan ini terus maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa katakanlah kepada umat itu pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah Datan dan Abiram terus lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia yuk sampai 33 terus berkatalah kepada umat itu baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini Tuhan kasih cap label orang fasik ngapain dia bilang cap orang fasik berarti ada ayatnya yang dikata Matius bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan 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 bukankah aku namun syar setan Tuhan bukan aku kasih persepuluhan bukankah Tuhan aku rajin ke gereja Tuhan bukan aku nyembahku sampai kebebirku doer semua ini bukankah aku berbuih-buih menyembahkau tetapi aku tidak ngecap mengenal engkau katanya ini tipe-tipe orang yang dicap fasik di hadapan Tuhan berkata kepada umat itu bukankah baiklah kamu menjauh dari kemahkan orang-orang fasik ini dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka nyentuh barangnya aja gak boleh dari kepunyaan mereka supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka nyentuh barangnya aja gak boleh Tuhan marah sekali terus berapa lanjut habis sesudah itu berkatalah Musa dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan perbuatan ini dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri terus jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia maka aku tidak diutus Tuhan Musa bisa percaya dibuktikan kalau orang ini matinya normal aku gak diutus Tuhan tapi kalau matinya gak normal aku berarti yang diutus Tuhan itu loh orang yang kenal Tuhan itu kayak begitu terus tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangangkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan sampai hati ketiga baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan maka terbelalah tanah yang dibawa mereka dan bumi membukakan mulutnya dan melan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada korak dan dengan segala harta milik mereka demikilah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaah itu Tuhan sendiri yang akan binasakan buat orang-orang yang memberontak saya kasih tahu pemberontakan itu sebenarnya yang pertama muncul itu bukan dari ekspresi perbuatan pemberontakan itu pertama muncul dari hati bukankah iblis lucifer berkata dalam hatinya bahwa ia menyamai yang mati betul gak? iblis itu pengen menyamai yang mati dari dalam hati pemberontakan ini pusat yang berhenti dari hati pemberontakan sana siapa? sana otoritas yang diatas kalau kita punya memilih hati ini memberontak lama suruh 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 nampil pencapa berhenti itu berontak emang Tuhan gak liat kayak gitu Tuhan tuh perhatikan yang di dalam hati ini kalau di dalam hati ini Tuhan tuh perhatikan sesuatu yang di dalam hatimu yang di dalam hati ini lama-lama terekspresi keluar manifestasi keluar membuktikan kita itu seperti apa aslinya kita cinta Tuhan mulutnya doap atau dalam hatinya karena pemberontakan sumbernya dalam hati makanya Tuhan selalu bentuk proses hati ini dikoreksi terus setiap hari dicabutin kita sendiri saya sendiri tidak tahu saya ini seperti apa sampai saya mengalami tekanan reaksi saya yang keluar itu menunjukkan saya seperti apa ngerti gak ya waktu kita macet-macet ini hal yang gampang aja hal yang simple aja waktu kita macet udah telat nih kita udah seminggu telat terus nih karena bangun kesiangan malam yang nonton bola atau nonton sinetro gak tau lah bangun yang kesiangan dan ada lampu merah nih di fluid itu macet tuh kan fluid macet sekali itu kok kosong nih kosong nih kita coba hajar aja apa dikira Tuhan tidak melihat itu apa dikira kita ah cincailah gak papa nanti pos dimarahin sama si pos nanti gaji saya dipotong mending hajar aja surga dengan segala perangkatnya melihat ini anak kurang aja dia gak taat dia pemberontak bagaimana Tuhan mau berkati pemberontak bagaimana Tuhan mau berkati pemberontak bisa Tuhan mau berkati pemberontak kakar kakar pemberontak itu karakter yang paling dibenci Tuhan dan Tuhan itu seakan-akan itu trauma dengan kejadian ini seakan-akan saya bisa mengambarkan Tuhan itu begitu trauma dengan kejadian ini karena pernah dilakukan oleh namanya orang yang percaya itu namanya Lucifer marahnya kan yang sekarang disebut satan atau iblis itu makanya setiap ada pemberontakan Tuhan selalu memarah Tuhan luka saya akan-akan dan dihabisin kejadian ini gak sekali dua kali di perjadian baru pun juga ada namanya Anan Yesen Safir selalu pemberontakan saya kasih tau ya kita bisa di satu perusahaan kita berontak sama pemimpin kita kita ke perusahaan lain kita bergeri jadi baik kalau kamu belum beres ini untuk satu kita akan ketemu pemimpin yang sama dan kakak kamu yang itu kalau gak pernah akan ketemu kita bisa bergeri jahat satu kita melawan pemimpinnya melawan otoritas di atas dan kita coba karena udah kesel bisa pindah kerja lain di gereja yang lain kamu akan ketahui yang sama dan tidak akan ada namanya segala sesuatu yang dibangun dengan marah pemberontakan kesel sama pemimpin itu berhasil tidak pernah ada kutuk yang ada Tuhan sendiri turun tangan marah sekali tau gak kenapa saya ngomong seperti ini Tuhan ngomong di mobil saya mesti sampe karena kecenderungan kita kecenderungan kita itu pingin dilihat orang pingin dipuji orang kita pingin accept pingin dilihat orang terbaik saya coba lakukan yang terbaik dan tanpa sadar kita tidak punya respect sama orang lain kita dahargain orang lain nah akhirnya apa yang terjadi kita menghalalkan apapun yang kita kerjakan tanpa kita meresponin orang lain yang meresponin Tuhan tidak ada segala sesuatu yang berhasil yang menjadi berkat besar bahkan even bikin gereja pun kalau itu pendeta pernah memberontak sama pembala di atas yang dibikin gereja di tempat lain akan hancur gereja ini akan berantakan karena ini adalah hal yang saya saya rasa Tuhan begitu terluka dengan kejadian ini dia tidak mau anak-anaknya melakukan yang sama dan setiap kejadian yang sama saya tidak bisa bongkarin ayat ini banyak ayat tentang berontakan orang yang kurang ajar sama pemimpin di atasnya habis semua dihabisin Tuhan kita bisa buktikan setelah kejadian dari 98 sampai hari ini apakah bangsa Indonesia lebih baik? lebih baik apa? kita tahu pemerintahan setelah 98 dibangun dan bangsa Indonesia itu kita itu punya pernah luka lama kalau kita selidiki dari 1945 sampai hari ini pemberontakan terjadi pemberontakan dimana? roh yang sama ada di bangsa Indonesia selalu pengen berontak selalu pengen berontak sama orang-orang yang punya otoritas melawan melawan itu roh roh jahat lihat coba sekarang keluarga istri-istri itu yang punya gaji lebih gede coba ngelawan suaminya ngelawan suaminya kamu gak ngelawan suamimu kamu ngelawan Tuhan yang kasih otoritas pada suamimu makanya bersyukur kita sebagai laki-laki mana yang laki-laki? mana yang laki-laki? yeeh bilang itu halo yes bilang ya habis gimana? kita dilahirkan sebagai laki-laki mau gak mau kita terima otoritas ya perempuan harus tunduk ya itu wajar dong istri kita harus tunduk tapi gak semua perempuan istri kita yang harus tunduk otoritas kita apa boleh buat? perempuan terimalah nasibmu kamu harus tunduk sama suamimu sama pasangnya hidupmu supaya apa? berkat Tuhan itu turun Tuhan itu marah sekali kalau kita belajar dalam Alkitab Tuhan seringkali marahnya begitu dahsyat sama orang-orang yang punya karakter pemberontak yang tidak punya tunduk dan respek dengan otoritas yang ada di atas ingat Tuhan kasih otoritas di atas kita namanya pemerintahan dengan segala hukum yang ada di dalamnya segala peraturan yang di dalamnya waktu kita melanggar hukum hukum tidak akan berpihak kepada kamu dan hukum akan melawan kamu betul betul apa tidak? amin? karena pemerintah yang ada di atas kita adalah pemerintahan otoritas yang ditaruh Tuhan saya gak bisa bongkar ayatnya tapi ada itu ayatnya dan ada dalam gereja Tuhan ada dalam pekerjaan rohani pekerjaan pekerjaan fisik pun juga ada bahwa Tuhan kasih otoritas itu ada pemimpin-pemimpin secara rohani yang taruh ditempatkan di atas kita supaya kita menghormatin Tuhan diajarin supaya kita mengalami Tuhan kamu melawan pemimpinmu kamu bukan melawan dia secara fisik tapi kamu melawan otoritas Tuhan yang taruh di atas dan atas keluarga kalau kamu melawan suamimu anak-anak yang melawan sama orang tuanya istri yang melawan suaminya dan kamu bukan melawan orang tuamu saja tapi kamu sebenarnya melawan otoritas Tuhan yang ditaruh di atas kalau kita ngerti ini kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan bagaimana kita menghormatin segala seluruh keputusan Tuhan kita menjadi orang yang takut dan hormat sama Tuhan kekristenan itu sebenarnya bukan ngawang-ngawang di surga memang kita bayangin minggu itu ke gerejaan kita ibadah ibadah yang sejati kalau kita perumahan adalah persembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus hidup berkenanan sempurna ngapain ibadah yang bagaimana ibadah yang melakukan verman setiap hari itu itu ibadah yang sebenarnya kita tidak akan bisa kenal Tuhan sesungguhnya kita tidak akan bisa respek Tuhan dengan hormat dan sujud di hadapan Tuhan sungguh-sungguh sampai kita respek dan hormat sama otoritas yang ada di atas kita amin do you mu denger not ngerti apa gak sih amin ibu-ibu amin halo bentar lagi makan siang ya saya udah habis selesai ini hal penting kita tidak akan beribadah bisa nyembah Tuhan yang tidak kelihatan bagaimana kita bisa nyembah Tuhan terus kita nyembah Tuhan kita nyembah Tuhan tapi kita sama suami kita marah kesep kita lawan sama orang tua kita terus kita mau berangkat ke gereja kita terobos jalur bas waduh udah siang nih kita minggu gereja kita lawan arah panggung mirah kita terobos kita nyembah ke gereja oh my soul I worship your holy name Tuhan melihat bagaimana kau nyembah aku tapi kamu otoritas saja kamu lawan bagaimana kamu jadi orang Kristen yang mau nyembah aku ngerti aku tapi kamu kurang ajar sama peraturan-peraturan yang aku tetapkan bohong kamu palsu ibadahmu apa Tuhan berkenan kayak begitu never kekristenan kekristenan saya bisa saya bisa seling orang di chat di Jawa Timur lalui chat messenger terjadi kesembuhan terjadi pelepasan terjadi hal yang ajaib baca chat apa hubungannya orang saya tulis dia baca dan kuasa Tuhan yang menyertain kita yang kita hormatin tadi 24 jam sehari yang menembel ke kita kamu jalan kemana ada Tuhan kamu berangkat kemana kamu kerja kamu di gereja kamu di mana pun juga ada Tuhan menyertain kamu kalau Tuhan yang power dan dasar menyertain kamu kira-kira apa yang yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu kemana saja kamu pergi orang yang menikmati Tuhan melalui hidup kita amin tutup matamu tutup matamu mungkin berdiri tutup matamu sungguh-sungguh jempat Tuhan hadiratmu tak usah tak usah saya aja nyanyi aku kuat aku kuat di hadiratmu aku bebas di hadiratmu ada terang kehidupanku penyataan kuasa kekuatanmu di hadiratmu ku datang persembahkan laku di hadiratmu raja ku melihat hatimu dan ngomong sama Tuhan nikmatin penyembahan Jesus name aku berdoa setiap pribadi dalam ruangan ini aku berbicara secara khusus antaraikan firman aku berdoa mulai siang hari ada anak-anak muda yang diubahkan hatinya ada orang-orang yang dijamah Tuhan ada orang-orang yang mengalami Tuhan aku dipersiapkan untuk memiliki sesuatu yang besar di masa yang anak-anak muda Jesus name terima kasih atas dukunganmu We love you, we love you, we love you, we love you We love you, Lord We love you, Lord We love you, we love you, Jesus Siang hari ini kami mengasihi-Mu Kami mencintaimu Oh Tuhan Oh Tuhan Oh Tuhan Kami minta engkau Kami minta engkau nyatakan kuasamu Mengubahkan hidupku dalam hadiratku Oh Tuhan Oh Tuhan Siang hari ini aku berdoa secara khusus Saya tidak tawa tapi saya merasa ada beberapa orang Berontak sekali, punya hati yang berontak sekali Aku berdoa dalam namanya Sobatakan setiap pekerjaan saya Lepaskan hati yang lebih Hati yang mengasihi, hati yang tunduk dengan otoritas Ada orang yang suka melawan Ngenyil bukan main Bantahan dalam Tukang bantah sekali Aku berdoa secara khusus Tuhan, jama Beri pengertian Beri pengertian Mantraikan firman-Mu dalam hatinya Berminggu-minggu Berbulan-bulan bertahun-tahun Berlaku menjadi kehidupan Firman The world becomes flesh Firman Itu menjadi daging Jesus name Dalam namanya Terima kasih Tuhan Terima kasih buat siang hari ini Kami kembalikan segala hormat Syukur, kejadian, peraturan Terima kasih telah menonton